Intro Jak zaman primitif manusia sudah mengenal berbagai aksesori untuk dikenakan sebagai pelengkap penampilan. Hal itu terbukti dengan banyak ditemukannya berbagai perhiasan peninggalan masa lalu. Karena sudah menjadi sifat dasar manusia untuk suka menjadi pusat perhatian dan tampil menarik terutama bagi kaum wanita. Definisi aksesori saat ini berkembang luas tidak hanya sekedar pada perhiasan saja, tetapi juga segala sesuatu yang dipakai untuk kenyamanan, menarik perhatian, dan menambah kepercayaan diri. Ragamnya pun semakin tidak terbatas, baik itu berupa tas, sepatu, hiasan kepala, kalung, gelang, cincin, bros, dan bahkan sebagainya. Ternyata aksesori pun selalu berubah mengikuti tren dan perkembangan teknologi manusia. Mudahnya kita bosan pada suatu model membuat penemuan-penemuan dalam bidang aksesoris menjadi sangat dinamis dan kompetitif. Bahkan seringkali temuan-temuan itu begitu uniknya hingga menjadi kontroversi di masyarakat. Misalnya saja tas yang ada televisinya atau stocking untuk kaum pria. Itu baru beberapa. Berikut ini akan kami tampilkan berbagai aksesori kecantikan unik yang telah berhasil spotlight rangkum khusus untuk Anda, pemirsa setelah spotlight. Berikut tayangannya. Aksesori unik yang pertama dibuat oleh Mauro Oretti Karela, seorang desainer dari Milan yang membuat aksesori dengan menggunakan teknik aneh. Dia menggunakan suntikan botoks pada tasnya, senyawa anti-penuaan yang populer di kalangan selebritis dan sosialitas saat ini. Suntik botoks dinilai dapat memperpanjang masa ketahanan tas dan membuat tampilan tas menjadi lebih gembuk. Mauro adalah perancang aksesori yang populer di kalangan selebritis seperti Jennifer Lopez, Madonna, Kylie Minogue, dan Cindy Crawford. Sebelumnya, Mauro Oretti Karela pernah belajar untuk menjadi dermatologis. Minat dan dalam ilmu berjalan bersamaan dengan cintanya pada seni dan desain, sehingga ia sempat berguru mode di Milan selama setahun. Selama bekerja memproduksi tas untuk orang-orang seperti Giorgio Armani dan Louis Vuitton, Mauro suka bermain-main dengan formula silikon hingga ia mendapat julukan dokter tas. Setelah beberapa kali gagal dengan percobaannya, akhirnya ia berhasil menyempurnakan tekniknya dan melakukan setiap suntikan sendiri. Bisa Anda bayangkan, bila setiap tas menerima antara 6 sampai 10 suntikan, dan setiap musim produksi perusahaan akan menghasilkan 2.000 tas, maka banyak sekali suntikan yang harus dilakukan oleh Mauro, bukan? Aksesori unik berikutnya adalah Bake TV, yaitu sebuah tas tangan yang ditempeli LCD TV 7 inci. Ada 7 warna berbeda yang bisa Anda pilih. Pengguna juga dapat memutar file MP3, DVD, musik, atau gambar pada TV. Tas ini adalah konsep paling baru di dunia fashion. Tas TV dan DVD player-nya bisa dijual secara terpisah. Jadi, bila Anda sudah memiliki DVD player-nya, sedangkan Anda ingin memiliki tas TV ini dalam berbagai warna, maka Anda tinggal mengkoleksi tasnya saja. Menurut produsennya, tas TV ini merupakan salah satu bentuk tercanggih dari perpaduan fashion dan teknologi. Tas tangan kulit yang cantik ini memiliki layar di balik lapisan pelindung transparan dan memungkinkan pemiliknya untuk menonton film atau video, baik pada DVD atau hasil unduhan ke tas tersebut. Sistem dalam DVD-nya memiliki konektivitas penuh untuk digunakan dengan komputer atau kamera digital melalui port USB dan slot card USB yang memungkinkan untuk memamerkan foto-foto Anda pada tas. Sistem baterai yang digunakan dalam tas ini memiliki berat yang sangat ringan, sehingga bisa bertahan hingga 2,5 jam sebelum diisi ulang. Tas juga dilengkapi dengan unit pengisian ulang untuk digunakan pada saluran listrik atau di mobil bersama dengan kabel audio video untuk konektivitas dengan TV. Bila kalung umumnya dikenakan di leher untuk menunjang penampilan seseorang, maka apa jadinya jika kalung dipakai di kaki? Ya, kini terdapat aksesori baru yang dinamakan legchain atau kalung rantai kaki. Kalung tersebut tengah menjadi tren termasuk di kalangan selebriti dunia. Artis cantik Vanessa Huggins dan Lindsay Lohan misalnya pernah terlihat mengenakan kalung unik ini. Sebelumnya terdapat tren kalung rantai yang dikenakan di bagian tubuh atas. Kalung tersebut biasanya melingkar hingga ke perut. Kalung kaki dapat dipadu padankan dengan busan apapun, demikian tulis situs web legchain yang juga merupakan perintis tercipta aksesori ini. Dalam situsnya disebutkan bahwa wanita dapat mengenakan kalung kaki dengan jeans dan legging untuk gaya punk rock yang eji. Kalung kaki ini bisa disangkutkan pada garter belt atau ban kaki dengan klip buaya yang kuat di bagian depan dan belakang atau bisa disangkutkan langsung ke pakaian. Anda juga dapat mengubah tampilan masing-masing tergantung pada bagaimana Anda memakainya. Aksesori unik yang terakhir ini agak berbeda dengan aksesori-aksesori yang sebelumnya karena kali ini aksesorinya diperuntukkan bagi kaum pria. Nanti Hause adalah produk stocking yang dihususkan bagi pria. Sebenarnya fungsi dari stocking ini adalah untuk memberikan kehangatan pada kaki terutama bagi kaum yang bekerja di luar ruangan seperti pekerja lapangan. Stocking ini juga menjadi alat kompresi untuk mereka yang memiliki masalah peredaran darah dan dikatakan dapat membantu merevitalisasi otot jika kita harus bekerja dalam posisi berdiri seharian. Pendiri Nanti Hause yaitu Chan Kramer yakin celana ketat untuk pria dapat menjadi pakaian sehari-hari dan juga dapat menjadi transvasion juga. Sebagian besar pria yang membeli stocking ini menggunakannya untuk lapisan dalam celana panjang mereka tetapi banyak juga yang cukup pede mengenakan stocking ini dengan celana pendek. Tiap pemirsa, itulah beberapa aksesori kecantikan yang unik. Bagaimana Anda tertarik untuk memilikinya?